Intro Salam Horas saudara dan saudari Yang terkasih Dalam kesempatan ini Saya akan Membagikan khutbah saya Tentang orang kaya Yang bodoh Yang diambil Dari Lukas 12 Ayat 13 Sampai 23 Sifat manusia Yang sering menonjol Pada zaman sekarang Ini adalah Manusia tak pernah Merasa puas Dalam hidupnya Khususnya terhadap Halta dunia Hal ini Bisa kita lihat Dengan contoh Di bawah ini Ketika seseorang Hidupnya sulit Morat Malik Dia akan Bertanya kepada dirinya Apa Makananku hari ini Ya karena Dia tidak Mempunyai Apa-apa Ketika hidup Ketika hidup Ekonominya Sedikit Membaik Dia akan Bertanya Kepada dirinya Makan apa Saya hari ini Sudah mulai Ada pilihan Nasi Dengan Laut ini Atau Makan ini Dan ketika Hidup Ekonomi Semakin Meningkat Lagi Ia akan Bertanya Kepada dirinya Dimana Saya makan Hari ini Di restoran A Di restoran BK Atau Di restoran Kek Sudah mulai Keluar Mencari Tempat Tempat Makan Dan ketika Hidupnya Semakin Baik Lagi Seperti Mempunyai Jabatan Kuasa Pangkat Dia akan Bertanya Kepada dirinya Siapa Yang akan Kumakan Hari ini Saudara Dan saudari Terkasih Itulah Contoh Gambaran Manusia Yang tak Pernah Puas Dalam Hidupnya Banyak Kita Lihat Pada Zaman Sekarang Ini Orang Menghabiskan Waktu Sibuk Dengan Bekerjaan Sibuk Dengan Usaha Bisnisnya Untuk Mencari Memperoleh Serta Mengumpulkan Halta Dunia Seluruh Hidup Usaha Tenaga Pikiran Dan Hatinya Hanya Dertuju Pada Halta Dunia Ini Sehingga Sehingga Mendolong Dirinya Menjadi Manusia Yang Lupa Akan Sesama Menjadi Manusia Yang Tidak Jujur Saling Menindas Menipu Berbohong Korupsi Kolusi Nepotisme Bahkan Dalam Berkeluarga Ini Menjadi Berkelahian Menjadi Salah Faham Bersaudara Bisa Saling Mencurigai Tidak Saling Mengenal Lagi Karena Harta Dunia Ini Membuat Mata Hatinya Sebab Ia Berpikir Dengan Harta Dunia Ini Dia Akan Bahagia Hidupnya Dia Akan Bisa Beli Ini Dan Beli Itu Ia Bisa Memenuhi Seluruh Kebutuhan Dan Keinginannya Bahkan Bisa Membeli Apa Saja Harta Menjadi Segala-galanya Dalam Hidupnya Saudara Dan Saudari Yang Dekasi Yesus Dalam Pengajarannya Kepada Murid-muridnya Ia Diminta Oleh Sese Orang Untuk Membantu Mendapatkan Bagian Arta Warisan Dari Keluarganya Tetapi Yesus Menasehati Dia Dan Mengingatkan Para Muridnya Berjaga-jagalah Dan Dan Padalah Terhadap Segala Ketamakan Sebab Walau Seorang Berlimpah-limpah Hartanya Hidupnya Hidupnya Tidaklah Tergantung Dari Kekayaannya Itu Hidup Kita Tergantung Kepada Allah Orang Yang Hanya Mengandalkan Arta Dan Kekayaan Dalam Hidupnya Itulah Yang Disebut Yesus Orang Kaya Yang Bodoh Sebab Meskipun Kita Memiliki Banyak Harta Dunia Ini Kekayaan Dunia Ini Tetapi Kalau Hidup Kita Jauh Dari Tuhan Lupa Berdoa Lupa Ke Gereja Sibuk Dengan Diri Sendiri Lupa Dengan Sesama Sama Saja Kita Dengan Orang Yang Miskin Di Hadapan Tuhan Itulah Orang Bodoh Yang Dimaksud Oleh Tuhan Firmen Tuhan Kepada Orang Yang Hanya Mengandalkan Kekayaan Yang Menjadikan Kekayaan Segala Galanya Dalam Hidupnya Hai Engkau Orang Bodoh Pada Malam Ini Juga Jiwamu Akan Diambil Daripadamu Dan Apa Yang Telah Kau Sediakan Untuk Siapa Itu Nanti Demikian Demikian Jadinya Orang Yang Mengumpulkan Harta Bagi dirinya Sendiri Jika Ia Tidak Kaya Di Hadapan Allah Saudara Saudari Terkasih Memang Kekayaan Harta Bukanlah Suatu Yang Jahat Bukanlah Suatu Yang Tidak Baik Di Mata Tuhan Tuhan Tidak Membenci Kekayaan Tidak Memusuhi Orang Kaya Tetapi Tuhan Menyerahkan Kekayaan Dunia Ini Harta Dunia Ini Untuk Kebutuhan Hidup Manusia Untuk Diatur Untuk Digunakan Sebaik Baiknya Untuk Diri Dan Sesama Kekayaan Dan Harta Itu Hanya Sebagai Sarana Sebagai Alat Manusia Untuk Menjalani Kehidupannya Tetapi Bukan Menjadi Tujuan Hidup Manusia Tuhan Berjabda Kepada Murid-muridnya Janganlah Kewatir Akan Hidupmu Akan Apa Yang Hendak Kamu Makan Dan Janganlah Kewatir Pula Akan Tubuhmu Akan Apa Yang Hendak Kamu Pakai Sebab Hidup Itu Lebih Penting Daripada Makanan Dan Tubuh Itu Lebih Penting Dari Pakaian Karena Itu Jangan Kewatir Akan Hidup Kita Akan Apa Yang Hendak Kita Makan Hari Esok Sebab Tuhan Akan Senantiasa Menyertai Kita Bila Kita Mengandalkan Dia Menyerahkan Seluruh Harapan Perjuangan Hidup Kita Contoh Sederhana Yang Telah Saya Lakukan Yaitu Berdoa Berbuat Baik Kepada Sesama Rajin Kegereja Ikut Menjadi Guru Sekolah Minggu Di Stasi Saya Serta Berdevosi Kerahiman Ilahi Itu Jara Saya Mengumpulkan Serta Memperbanyak Arta Saya Di Surga Potongan Potongan Syair Lagu Rohani Juga Menyatakan Ku Tak Membawa Apapun Juga Saat Ku Datang Ke Dunia Ku Tinggal Juga Pada Akhirnya Saat Ku Kembali Ke Surga Ketika Kita Merasa Puas Maka Disitulah Seorang Dinyatakan Kayak Di Adapan Allah Maka Saudara Dan Saudari Terkasih Mari Kita Memakai Dan Menggunakan Arta Kekayaan Dunia Ini Dengan Penuh Bijaksana Mari Kita Jadikan Arta Dunia Ini Sebagai Salana Sebagai Alat Untuk Jaring Membantu Memperhatikan Sesama Khususnya Yang Miskin Dan Mari Kita Gunakan Harta Dunia Ini Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Dengan Demikian Kita Telah Mengumpulkan Harta Yang Sesungguhnya Yang Tidak Akan Habis Dimakan Nengat Dan Kalat Mari Berjuang Bersama Mencari Dan Mengumpulkan Harta Surgawi Sepanjang Hidup Kita God Bless Us Amen M Tidak Bersama Tidak Terima kasih telah menonton